Halo guys, Assalamualaikum Hari ini kita lagi buat cuci karpet guys Gimana keseruannya dan gimana cara cuci karpetnya Saksikan terus video ini ya guys ya Dan yang belum subscribe silahkan subscribe Kita akan kembali setelah yang satu ini Hari ini saya tidak sendirian Disini saya dengan teman saya yang lagi megang mesin cuci karpetnya Disini nyucinya kita pakai sabun khusus untuk karpet guys Dan kita nyucinya pakai mesin guys Nah dengan caranya begini nih guys Kita sapukan merata ya guys ya Di permukaan karpet Dan nanti kita akan sedot dengan mesin pakum Kemudian kita keringkan menggunakan blower guys Oke guys sekali lagi yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe ya guys ya Dan kita sambil ngintip-ngintip dulu guys Suasana susunan ruangannya guys Keren guys Oke kita pindah tempat lagi guys Ini kalau belum biasa pegang mesin ini Susah guys Kalau yang megang mesin ini Sudah eksport Jadi dia Untuk Menggerakkannya gampang guys Ya barangkali sobat semuanya penasaran dengan yang megang mesin cuci karpet Nanti mampir ada di channelnya Matasuara guys Dan juga bisa intip instagramnya Yang pengen kepoin dia Nanti Saya sertakan link Instagramnya Di deskripsi guys Oke kita kembali Kembali lagi intip-intip dulu Lihat-lihat interiornya guys Barangkali sobat semuanya Terinspirasi dengan suasananya Ini ada meja meetingnya guys Penampakannya Dan ada pajangan-pajangan Aksesoris-aksesoris guys Ya sobat semua Mungkin terinspirasi dengan Suasana ruangan yang begini Semoga Ini bisa menjadi inspirasi Nah ini mesin sedotnya guys Oke kita pindah lagi guys Masin ini sangat bagus banget guys Ini multifunction guys Ini untuk Mosek Keramik Nyuci Bisa guys Untuk poles Mosek Juga bisa Jadi ini recommended Pindah banget Untuk sobat semuanya Yang pengen Nyuci Karpet Oke kita ngintip juga Dari office bawahnya guys Luas banget office kita Oke kita sambung Oke itu mesin Pakumnya untuk Ngedot guys Nah gimana caranya Ngedotnya guys Ini lagi sakit guys Yang ngedot Apa Pakum ini Tangan sebelahnya Lagi sakit Jadi dia pakai Tangan sebelah Tapi ya tetap Semangat guys Namanya juga Di negeri orang Kita harus Semangat Semoga menjadi Inspirasi guys Oke mungkin Sampai disini dulu Vlog hari ini guys Kita disambung lagi Di lain hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PEMBICARA